Tidak ada profesional berkembang di sana, tetapi dipokuskan untuk amatir. Amatir dalam artian untuk membela negara-negara kubah di peta olahraga seperti olimpi. Mengharungkan nama bansa. Ya, untuk mengharungkan nama bansa. Karena profesional identik untuk lebih internal atau individual. Sehingga di bekas terlarang karena terjadi persemuan kulit hitam dan kulit putih seperti yang nanti kita akan saksikan ini. Terjadi gesekan setelah adanya pertandingan dan mengganggu berbagai sektor. Sehingga sampai sekarang belum dicawus larangan presiden yang berkuasa di Kuba untuk berkembang di kubah selalu. Sehingga mereka ini, Ewa Santilara dan juga Luis Ortiz, Gamboa, dan sejarah petinju-petinju lainnya yang sudah berhasil di olimpiade ikram. Ini kan banyak analis tinju yang ketika itu hadir melihat langsung partai antara LARA-Fatiz Kastan ini berkenyata bahwa LARA di dunia selain LARA. Apakah ini karena sebelum bulan ia bertanding atau akan dia nasi terongan ketika terakhir harus menelan sakit-sakitnya kekalahan ketika daripada ini JARAT-HARP? Ya, betul sekali LONI dan acara kita ini tentu sangat menarik. Bukan hanya di arena ini yang banyak pengamat LONI, tetapi seluruh Indonesia sekarang banyak sahabat-sahabat kita yang menyapa kita banyak memberikan respon untuk pilihan yang kita tampilkan ini. Dari seluruh Indonesia, banyak mereka memberikan komentar. Ada James Lumpang Gaul dari Humbang Absunditan, Rudy Togatoro, kita sahabat mereka semuanya. Ada Kurniawan di Medan, dan Amdani Tomagola juga di Sulawesi, di Bali, dan seluruh sahabat-sahabat kita yang semuanya tidak bisa kita tunjukkan memberikan respon, memberikan pengamatannya. Dan kita pun dari studio ini, seperti yang disampaikan, efek dari seorang ketalahan yang pernah diterima melawan JARAT-HARP, Erickson Bilara, sedikit berpengaruh. Karena seorang petindu ketika mengalami ketalahan, akan ada down karakteristik atau emosional pain yang akan diadari. Sehingga dibutuhkan untuk mengulian hal tersebut. Dan ini dibutuhkan melawan yang sangat berat juga.